Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Nov Rizal berharap event balap sepeda Tour de Siyad dalam terus berlanjut. Pasalnya, event yang telah sampai ke Pekanbaru ini mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah. Meski telah berlalu, namun event Tour de Siyad tetap mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Nov Rizal. Bahkan Ketua PHL Iria ini juga berharap event serupa tetap berlanjut di tahun berikutnya. Bagi Nov Rizal, event ini tidak hanya menguntungkan satu atau dua daerah tertentu, namun memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Riau secara umum. Dengan event Tour de Siyad, lokasi wisata daerah akan semakin dikenal luas. Dampaknya wisatawan akan meningkat dan perputaran ekonomi akan mengalami kenaikan. Wah, ini sangat senang. Apalagi event-event ini merupakan kalender event Provinsi Riau. Dan kalender ini tidak hanya sekali, kemarin juga ada Tour de Muara Takus. Nah, kalau kita berharap setiap kabupaten kota yang ada di sekeliling Pekanbaru itu sedapat mungkin membuat kegiatan itu. Jangan dilihat bahwasannya nanti ketika beberapa kabupaten kota yang ada di sekitar Pekanbaru membuat kegiatan, wah enak Pekanbaru lah, nginapnya di Pekanbaru. Bukan. Efek daripada terjadinya peningkatan perekonomian itu sangat luar biasa. Terus terang, ketika itu terjadi, dampak ekonomi itu bukan hanya Pekanbaru, tapi dampak ekonomi terhadap daerah di luar Pekanbaru. Dari sektor pariwisatanya, dari sektor peningkatan pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Karena mungkin juga lebih kenal lagi daerah-daerah itu, jadi gak hanya Pekanbaru aja gitu banget. Sehingga nanti masyarakat yang ada, karena Pekanbaru ini kan ibu kota Provinsi Riau. Kalau ibu kota Provinsi Riau ini bisa lebih maju daripada ibu kota Provinsi lain, tentu dampaknya besar juga terhadap kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Secara geografis, kota Pekanbaru sebagai salah satu lokasi etape balap sepeda memang cukup diuntungkan, karena sejumlah sektor bisnis akan mengalami peningkatan omset seperti hotel, wisata, serta kuliner.